Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semuanya baik? Kondisi kalian gimana? Dengan keadaan ini seperti ini Tetap diam di rumah ya Nggak boleh kemana-mana ya Sampai situasi berbeda-beda meredak Nah, Mami kali ini Mumpung ada di rumah Dan Mami kan jarang-jarang Kalau sudah aktif kerja lagi kan jarang di rumah Nah, makanya Ini peratkan waktu Pas waktu di rumah ini Untuk kita bikin sesuatu Yang bisa dinikmati bersama-sama Apakah itu? Kalau masalah nikmat-menikmat Pasti itu namanya makanan Mami mau bikin apa ya? Mami mau bikin Punder Bolong tengahnya apa yuk? Punder Bolong tengahnya Oh, mau cending Donut 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 Jangan Kacang Donut Jangan kacang Kita mau bikin donut Dan kita ada tim disini Tim kita adalah trio Mbak Eli Sini Mula Ini tim yang satunya Yang satunya lagi Mama, halo Mama sini, Mama Nih, satunya lagi Kita bertiga nih Ayo, Mama sini, Mama Mama itu ujarannya Alam kalam Kita mau bikin Donut Donut Ayo, kita ke dapur Ayo Ayo, kita Pas dulu Satu Ayo Bismillahirrahmanirrahim Semoga jadi Wuuu Kita ke dapur Ayo, Ayo Hai Kita sudah ada di dapur Kesayangan kita Dan kita sudah mempersiapkan Bahan-bahan yang mau diadu Diadu, diadu Tidak remet-remet Dikepuk-gepuk-gepuk Kita mau bikin donut Dan disini Ini ada beberapa Bahan yang sudah Memang dipersiapkan Disini ada tepung Ini tepungnya ini Tepung terigu Tepung terigu ini Ada 250 gram Alias seprapat You know seprapat? Ini seprapat ya Terus disini ada Apa ini kok aja yang cemek-celek nih Ini adalah kentang guys Biar empuk-empuk Nyus-nyus gitu Dikasih kentang Semakin banyak kentangnya Semakin empuk ya Mbak Lee ya Ini kentang yang sudah direbus Terus digulat atau di blender Ini mau? Gulat 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 Sampai ledeh Terus selanjutnya Ada dua kuning telur Ingat ya Hanya kuningnya aja Jangan pakai putih Kuningnya aja Ada dua Yang satu sudah Hancur pecah Terus ada Ini ada Susu segar Susu segar Susu segar Ini kurang lebih 100 ml Terus Disini ada garam Susu segar Susu segar Ini Se Ya Memang kebinginnya Muanis Dikasih tambah Gak apa-apa Tapi kalau tadi Dua sendok makan aja Jangan manis-manis Kalau kurang manis Kan bisa lihat aku Jadi manis Terus disini ada Ini ada Sebuah Margarin Margarinnya cukup Dua sendok Makan aja Margarin Terus Nah Ini Ini gak boleh Terlewatkan Karena ini Banyak Fernipan Fernipan ini Wajib ada Kalau bikin donat Kalau tidak ada Tidak bisa Membangkas Gantan Sama Secukupnya Garam Cumput Pokoknya Biar ada manis Dan ada asinnya Biar gak Terlalu manis Juga Gak enak Terlalu asin Juga Gak enak Senang-senang saja Cumput Kita Kita akan mulai Kita akan mulai Adegan ini Dan Mami akan cuci tangan dulu Ayo Cucu tangan dulu Mencuci tangan Dengan sabun Ya Biar sudah bersih Dan kuman Mati temannya dulu Itu loh Maksudnya Perontokan 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 Ya Gelap Dan sekarang Waktunya kita Ayo Mbak Adi Kita mencampur Mencampur Kita mencampur Dan disini Ini adalah Sebuah tepung Yang dicampur Dengan Bahan-bahan Sebagai berikut Ada Fernipan Kita sok Sendoknya Ini Ini sendok Ini sendok Permitam Semuanya Ada Dua sendok teh Tadi 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 buat suami biar semakin disayang biar suaminya nggak jajan di luar dan anaknya tidak jajan-jajan yang sembarangan alias jajan-jajan yang berbahaya kita bikinkan sendiri aja karena pastinya anak-anak tuh suka sama donat karena bisa divariasi nanti pakai serus juga bisa terus pakai apa namanya gula-gula yang gula halus itu juga bisa terus kalau enggak gitu nanti dicocok-cocokin ke apa namanya seling juga bisa sedang rata sudah tercampur sekarang punya kita memasukkan bahan-bahannya ya ada ada kentang-kentangnya ini aduh-bahannya kentang-kentang coba segini dulu ya kita kasih telur terus kita kasih margarine ini cemot-cemot kita kasih margarine semuanya dimasukkan sini diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur ya hai 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 miliknya kita sejuang sedikit-dini sedikit ya jangan langsung sok blogok ya hai 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 sedikit demi sedikit bagian mengadu Mbak Elia karena aku biasanya ya kita memang namanya timkan pekerja sama nah cuman mamanya ternyata nanti bagian yang goreng katanya iyois rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut kita harus solid kita bisa lembut ya terus aduk-aduk-aduk aduk-aduk 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 hai 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 dan perlu diingat susunya harus yang dingin bukan yang hangat ya susunya harus yang dingin kukukur kita semuanya harus higienis ya nih pakai suantong bumbu kita nggak punya sarung tangannya plastik gitu aku ada sarung tangan karet warnanya biru nanti kalau buat makanan takutnya nanti ada warna yang muncul makanya aku enggak usah pakai itu yang penting aman sekarang pakai ini aku jadi kantong plastik sehingga warna sementingan aman nggak boleh ada kewarna untuk apalagi kalau itu kan mesti kewarna tekstur bukan pernah makanan karena kan pakai itu jom kan ya pokoknya mau nggak ngak-ngak mau Hai Hei-hei-hei-hei kita lapikan ini coba di belaknya ya sudah 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 kita pinggirkan ya ya sudah-sudah ya ini juga benar-benar sayang lho Red emang-emang dan ternyata nih kita pinggirkan dulu ya mama 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 ketir jadi diaduk seperti ini sampai benar-benar enggak kalis ya kalau kalis itu kalis itu kelet maksudnya kalis itu kelet clear apa? kalis itu udah enggak lengket ya iya biar enggak sampai lengket maksudnya benar-benar benar-benar kalis oh iya benar-benar enggak lengket maksudnya mau tolong ngomongin pengertiannya sebutnya pokoknya diadonan ikmau diulet-ulet sampai enggak lengket di ininya sama benar-benar kayak apa sih ini? dewe-dwe ngeloh modelnya kes apaan dewe-dewa pokoknya sama benar-benar enggak lengket lah kayak gimana nih butuh waktu yang lama Hai sudah diulet-ulet sama Mbak Eli dan ternyata dibuat sama mama ini mama dan jadilah adonannya tadi seperti ini ya ini tadi adonannya pokoknya kurang lebih berapa ya pokoknya sampai galengket ya sampai galengket terus kita nggak boleh langsung masak ini lalu dibiamkan kita tutup sama tim kain ini sama lamp ini ditutup biar dia ngembang setelah itu nanti kita akan ambil satu-satu dibolongi tengah ini ya kita tutup dulu ya pakai singkut biar hangat bubuk ya ini oke yes kita tunggu sampai dia mengembang sudah melembung-belembung kan dan sudah waktunya kita untuk membolong-bolongi dengan bimbir-bimbir seperti ini belom kering-bimbir seperti ini bagaimana Mbak Eli apakah sudah panas apinya belum sebentar tunggu sebentar bagaimana dengan mama apakah sudah siap untuk menggoreng siap mama tuh ingin sipil mama ini juga enak oke sementara kita akan belajar nih dia mau makan pakar pakarnya oke oke dan sekarang kita siapkan untuk nanti kita hiasnya pakai mesas airas ya sama aku mau mau pakai keju mau aku taruh ke duke oke oke nih bisa sudah salah penangan aku mau minta makhluk kalau nyaris oh enggak seberasa harus gimana oke pakai antirnya aja biar lebar biar bisa dicocok-cocok menteganya yang gimana sudah ada yang buat nanti dioleskan di duurnya itu kita mau perutnya ini namanya si keju ini kita perutnya yang panjang-panjang ya gini bismillahirrahmanirrahim tri jit 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 kita pakai ini aja keju nanti dikasih diatasnya hmm pasti lezat cip udah cukup segini aja oke tinggal sedikit guys kejunya wayen best best ya piya wayen best simpan karena ini kan kecil-kecil ya sudah gak sabar ingin makan donat gawena dewe cantik kan asin asin hmm oke ntar lagi dengan minggu nanti di dilegangi dan nunggu ini mau digoreng apinya biar panas karena waktunya dia untuk berenang-renang ya kamu harus berenang ya kamu gak boleh nakal yuk kita masukkan satu demi satu agak besar dikit apinya oke ya 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 apa bolongannya kurang lebar ya kok nanti jadinya buntet di lebarin lagi bolongannya hmm ini nanti ini nanti mbak Eli sama mama yang bagian mininya tuh pakai apa ini buat baliknya mbak Eli pakai gitu-gitu ya iya bisa kan gampang kok buatnya iya pakai satu lagi cukup cukup sementara ini dulu digoreng dulu sampai benar-benar warnanya coklat ya silahkan mak silahkan hehehe nanti aku bagian yang ini aja eh patinya ya kita pinggirkan dulu ini yang mau berenang-renang tanam uning guys udah siap untuk diangkat jangan terlalu lama direndar nanti takutnya gosong kalau gosong tuh lala tidak cantik tuh gini caranya ya pakai gulupkan itu oke yuk ini habis ini kita akan menghias biar cantik oke silahkan dilanjutkan untuk membayangnya temanannya oke oke cantik-cantik ya lantuk-lantuk lenggu-lantuk lenggu-lenggu kalau asing goreng hahaha oke silahkan dilanjutkan ya enak bayar di mana-mana oke aku mau menghias ini yang udah matang guys udah matang akan aku hias biar cantik oke sekarang kita nonton kasih bedak ini si namanya donat dikasih bedak biar biar nanti pas waktu dikasih message storage-nya nyempel kayak gini dikasih bedak guys biar waktu dikasih message-nya dikasih ini ya langsung nempel kayak perangku ini kan sudah dikasih ya sekarang kita cocah ke ini kayak gini ya guys coba kita ambil ya coba kita ambil ya nih ternyata nggak mau kalau masih panas guys kita tunggu dia dingin nggak mau kalau dia panas dia nggak lengket ya kita tunggu dulu dingin dia tunggu dulu nah ini bisa baru berarti donat nggak bisa dikasih topping kalau dia karena masih panas biar dingin dulu oke setelah tidak berhasil yang ini sudah kita dinginkan kita coba lagi ya kita coba lagi apakah berhasil Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah berhasil seperti ini ya berarti memang membutuhkan pendinginan dulu sebelum apa namanya dingin donatnya itu tidak bakalan bisa menempel dengan sempurna nah ini kayaknya harus dipiru-piru gini ya kok jadi nggak kelihatan polongannya nah pokoknya seperti ini ya intinya cara membuatnya kalau kalian pengen mengulang videonya bagaimana cara dari awalnya monggo sedih uang lagi pokoknya ini adalah untuk mengisi waktunya Mami sama yang sama di rumah oke siap untuk kita ini dapatkan ya sebentar Alhamdulillah hasil karya kita sehari ini sudah selesai disini ada donat dengan mengirim nantikan ada yang bertabur keju dan ada yang bertabur mesis ya kita waktunya untuk mencoba Bismillahirrahmanirrahim enak banget enak banget enak banget karena tadi pincangnya banyak jadinya kecilnya enak oke enak banget rumahnya udah nungguin yang udah nonton juga sampai selesai semoga resmi lantar balapang berbuka dan pokoknya coba dicoba bikin bikin minat sendiri di jamin enak industrial terus ya terima kasih buat semuanya jangan lupa like comment dan subscribe di channel youtube Mamirah Matika Assalamualaikum di jaman seolah di jaman di jaman